Terekam video pengendara mobil Fortuner, Arogan, menabrak mobil lain di Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pengendara juga disebut mengancam pengendara lain menggunakan airsoft gun dan samurai. Peristiwa Arogan yang dilakukan oleh pengendara mobil itu dibagikan oleh korban di akun twitternya pada minggu 12 Februari. Dalam video terlihat, Fortuner berplat B2276SJD itu menabrakkan kendaraannya ke mobil milik Ari Widianto. Bukan hanya itu, pengendara Fortuner tersebut juga mengancam pengendara lain dengan airsoft gun dan juga sebilah samurai. Dalam keterangannya, Ari menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada minggu 12 Februari pukul 2 dini hari. Saat itu ia melintas di kawasan Senopati dari kayu manis Pondok Cabe. Namun sebuah mobil Fortuner berwarna hitam melintas persis di depannya dalam posisi lawan arah persis di ofis 8 Senopati. Ari pun kemudian memberikan lampu jarak jauh sebanyak 4 kali. Lalu pengendara mobil Fortuner putar arah sesuai dengan jalurnya. Namun ternyata mobil Fortuner mengejar mobil yang dikendarai oleh Ari. Pengendara Fortuner menggedor kaca jendela korban dan mengancam korban dengan sebilah samurai. Bukan hanya itu, samurai itu pun dipukulkan ke kaca depan mobil korban. Tidak puas, pengendara Fortuner kembali ke dalam mobilnya dan dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil korban. Setelah itu, pengendara melarikan pergi mobilnya. Dikabarkan, Ari Widianto sudah menghubungi kantor polisi. Kemudian petugas polisi datang ke lokasi kejadian. Petugas mendampingi Ari membuat laporan ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak korban pun berharap kasus ini segera terselesaikan dan pelaku ditangkap. Pihak korban pun berharap kasus ini segera terselesaikan. Terima kasih.